Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kita panjatkan khidrat Allah, salam berikan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad s.a.w Alhamdulillah pembelajaran untuk mata pelajaran khad hari ini kita akan mulai dan sebelum kita memulai menulis Alhamdulillah pertemuan kemarin kita sudah menuliskan Kul dalam surah Al-Kafirun letaknya di ayat pertama selanjutnya kita akan lanjutkan kuliah Ayol-Kafirun itu setelah Kul ada kata Ya Ayyuha Ya Ayyuha jadi kita akan menuliskan Ya Ayyuha kita pelan-pelan namanya khad kita harus berpatokan dengan garis pertama ya ini tarikan pertama tarikan kedua kita kita berikan titik terus diberikan mat 6 rakat terus kita berikan mat yang 2 rakat yang 2 rakat ini ya terus selanjutnya Ayyuha Alif seperti biasa ya tinggi 5 titik dengan kemiringannya terus dari sini jangan terlalu jauh ya ini cuma satu titik saja yuk jaraknya satu titik sekarang kita berikan harakat sekarang kita berikan harakat ya Ayyuha ini perlu saya jelaskan sedikit jadi ya ini boleh panjang seperti ini boleh juga pendek seperti ini oke ya ya menyelesaikan saja tapi biasanya rata-rata hot pot itu ketika menuliskan di awal ya itu dia panjangkan ya rata ya terus di ujung ia itu ya hampir mirip dalam penulisan huruf bak pantat-pantatnya ini ya pantat daripada ya apa huruf ia ini dia menyentuh dengan garis ya oke terus naik ke sini itu tipis ya tipis alif dengan kemiringannya itu 5 titik spasi antar huruf 1 dengan huruf berikutnya itu 1 titik saja dikasih 1 titik ini spasinya oke 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 terus ini ada huruf H lihat disini ada nabrohnya yang lebih disini dari nabroh huruf IA ya oke ada ekornya sedikit kita berikan mungkin sekian penjelasan untuk penulisan ya ayuha hari ini mudah-mudahan anandaku semua lebih paham selanjutnya silakan tulis ya ayuha ini sebanyak satu halaman ya satu halaman lalu kirimkan ke link tugas yang telah dibagikan terima kasih atas persatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati